Pembinan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR kemarin bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Salah satu yang dibicarakan adalah soal pembangunan smelter PT Freeport Indonesia. Ketua DPD Irman Gusman dan Ketua DPR Setia Novanto mengumumkakan pendapat yang sama, yakni smelter sebaiknya dibangun di Papua. Pendapat ini dilantarkan atas masukan dari masyarakat setempat yang menyatakan bahwa pembangunan smelter akan menjadi pendorong akselerasi ekonomi Papua. Menteri SDM Sudirman Said yang ikut dalam pertemuan membahas freeport menyatakan, Pemerintah mempertimbangkan pendapat DPR, DPD dan masyarakat Papua dalam persoalan lokasi pembangunan smelter, namun tetap harus memperhitungkan dukungan infrastruktur. Kalau smelter dibangun di Papua, kita mesti memberi keleluasaan karena membangun listrik, membangun industri pendukung di perlukan waktu. Jadi pesannya kita terima dan kita akan dijadikan bekal untuk melanjutkan negosiasi dengan kupot. Karena kan proses ini kan sebetulnya sedang berlangsung, proses negosiasi. Terus yang penting secara keseluruhan, kita mesti berusaha untuk freeport terperjalan, kemudian aspirasi masyarakat setempat bisa dipenuhi. Dalam persoalan smelter ini, Direktur Utama PT Freeport Indonesia Maruf Samsudin sudah menegaskan, komitmen perseroan membangun smelter di Gresik Jawa Timur dengan nilai investasi 2,3 miliar dolar Amerika. Dari Jakarta, Ivan Firmansyah, Dita Faisal, TV One mengabarkan.